VOA This Morning Yang mudik semoga tiketnya udah aman ya Yang bawa kendaraan jangan lupa dicek dulu kondisi mesinnya Dan yang harus tetap bekerja bertugas semangat Seperti biasa pagi ini redaksi VOA sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia Di antaranya calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump Bersiap mengejar ketertinggalan dalam penggalangan dana kampanye dari saingan politiknya Presiden Joe Biden Saya pikir terlalu banyak uang yang dikucurkan Untuk pemilu kita di kedua partai Gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Netanyahu di Israel kembali mengemuka Rally ini memperlihatkan bahwa publik Israel bangun Yang jelas pada hari ini, 6 bulan sejak pembantaian pada 7 Oktober Agar Israel bisa menang, kita membutuhkan kepemimpinan baru untuk membawa pulang para Sandra Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com Atau dengarkan kapan saja melalui podcast VOA This Morning di platform podcast melangganan Anda Seperti Spotify, Youtube, dan Apple Podcast Kini kita awali VOA This Morning dengan berita dunia bersama Madeoni Selamat pagi pendengar, konsulat Iran di ibu kota Suria, Damascus pada hari Senin Rata dengan tanah dalam apa yang digambarkan oleh media Suria dan Iran sebagai serangan udara Israel Insiden ini secara mengejutkan meningkatkan konflik di Timur Tengah Yang akan mengadu Israel melawan Iran dan negara-negara tetangga dan sekutunya Sumber keamanan Lebanon kepada kantor berita Reuters mengatakan Salah satu korban tewas adalah Muhammad Reza Zahedi Komandan Senior Kopsgarda Revolusi Iran atau IRGC Televisi pemerintah Iran mengatakan beberapa diplomat Iran telah tewas Hassan Akbari Duta Besar Iran untuk Suria di Damascus mengatakan Kemungkinan antara 5 hingga 7 orang tewas dan 2 pasukan polisi yang menjaga gedung kedutaan terluka Hingga puing-puingnya berhasil disingkirkan Ia katanya tidak bisa memberikan nama dan jumlah pastinya Wartawan Reuters yang berada di lokasi kejadian di Distrik Meseh di Ibu Kota Suria Menyaksikan asap pengepul dari puing-puing bangunan yang rata dengan tanah Dan kendaraan darurat diparkir di luar Alex Murdo, pengacara South Carolina yang diponis bersalah dalam persidangan tingkat tinggi tahun lalu Karena membunuh istri dan putranya Senin dijatuhi hukuman 40 tahun penjara karena melakukan kejahatan keuangan Murdo usia 55 keturunan dari keluarga hakim dan pengacara terpandang Sudah menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan istrinya Maggie Dan putranya Paul usia 22 pada Juni 2021 di rumah perburuan keluarga Murdo tahun lalu mengaku bersalah atas tuduhan mencuri jutaan dolar Dari para klien firma hukumnya yang menangani kasus cedera badan Dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara Ia kembali ke pengadilan hari Senin Untuk membacakan pembacaan fonis atas tuduhan-tuduhan federal Berkonspirasi melakukan penipuan bank dan transfer bank serta pencucian uang Hakim Distrik Richard Gergel menjatuhkan hukuman 40 tahun penjara kepada Murdo Yang akan dijalani bersamaan dengan hukuman 27 tahun penjara yang telah diterimanya Penjaga pantai Amerika telah membuka jalur alternatif sementara Bagi kapal-kapal yang terlibat dalam pembersihan puing-puing Di lokasi runtuhnya jembatan Francis Scott Key di Baltimore Upaya ini adalah bagian dari pendekatan bertahap untuk membuka jalur utama Menuju pelabuhan yang penting itu, kata para pejabat Para awak sedang melakukan pekerjaan rumit untuk memindahkan baja dan beton Di lokasi runtuhnya jembatan yang mematikan di sungai Patapsko Setelah sebuah kapal kontainer kehilangan tenaga dan menabrak tiang penyangga jembatan Pada hari Minggu, tim penyelam menyurvei bagian-bagian jembatan dan memeriksa kapal Dan pekerja di lift menggunakan obor untuk memotong bagian atas struktur baja yang terpuntir di atas tanah Para pejabat mengatakan jalur sementara itu terbuka hanya untuk kapal-kapal yang membantu upaya pembersihan Pihak berwenang yakin empat pekerja terjatuh hingga tewas dalam keruntuhan tersebut Pengambilan jenasa mereka adalah bagian penting dari operasi penyelamatan yang sedang berlangsung Para pejabat sebelumnya mengatakan jalur tersebut akan memiliki kedalaman kendali lebih dari 3 meter Jarak bebas horizontal 80 meter dan jarak bebas vertikal 29 meter Sebuah video yang dirilis hari Minggu menunjukkan penjaga pantai menjatuhkan pelampung ke dalam air Para pejabat Amerika dan Israel mengadakan pembicaraan virtual pada hari Senin Mengenai rencana Israel untuk melakukan invasi darat ke Rafah di Gaza Selatan untuk membasmi lebih banyak pejuang Hamas Serangan ini ditentang oleh Amerika karena khawatir akan membahayakan lebih dari 1,3 juta warga Palestina yang berlindung di sana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Minggu mengatakan tidak ada kemenangan tanpa memasuki Rafah Dan tidak ada kemenangan tanpa melenyapkan batalion Hamas di sana Netanyahu telah menyetujui rencana operasional militer untuk melakukan sebuah serangan Namun para pejabat Amerika yang dipimpin oleh penasihat nasional gedung putih Jake Sullivan Berusaha meyakinkan para pejabat Israel bahwa ada cara lain untuk menetralisir unsur-unsur Hamas di Rafah Tanpa melakukan invasi darat Sebagian besar warga Palestina yang berlindung di wilayah tersebut diperintahkan untuk pindah ke sana oleh militer Israel Sekian berita dunia VOA VOA This Morning Dengan berlangsungnya penggalangan dana yang akan diadakan di Florida Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump bersiap untuk mengejar ketertinggalannya dalam pengumpulan dana kampanye Dari saingan politiknya Presiden Joe Biden Veronica Balderas Iglesias dari VOA bertanya kepada beberapa pemilik di Amerika Bagaimana mereka memandang persaingan dalam penggalangan dana tersebut Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump dilaporkan yakin Tim kampanyenya akan mampu mengumpulkan hingga 33 juta dolar dalam penggalangan dana di Palm Beach, Florida pada tanggal 6 April mendatang Sejauh ini sumber dana kampanye Trump tertinggal dibandingkan pesaing politiknya dari Partai Demokrat Presiden Joe Biden Kamis lalu dengan diapit oleh pendahulunya Barack Obama dan Bill Clinton Tim kampanye Biden mengumpulkan 26 juta dolar Untuk upayanya terpilih kembali dalam sebuah acara di Radio CD Music Hall di New York Para pemilih Amerika yang diwawancarai oleh VOA pada Minggu Paskah di Washington Mall Berbagi pandangan mereka mengenai upaya penggalangan dana kedua kandidat Bill yang tidak menyebutkan nama belakangnya adalah seorang pemilih Amerika Saya pikir uang itu diperlukan untuk hal-hal seperti iklan, khususnya biaya perjalanan, dan hal-hal semacam itu Bagi saya, masih belum jelas mengenai kemana semua uang itu disalurkan Ditemui VOA seorang pemilih lain, Jackson Tinker, seorang penduduk Washington DC mengatakan Saya pikir terlalu banyak uang yang dikucurkan untuk pemilu kita di kedua partai Saya pikir kita perlu membatasi jumlah dana yang kita keluarkan untuk pemilu Pesan dan strategi para kandidat perlu diperbaiki, kata seorang mahasiswa Amerika, Dana Box Saya benar-benar tidak melihat pentingnya cara seseorang menjalankan kampanye saat ini Bagi saya, tindakan pastinya lebih penting daripada kampanye apapun Saat mengunjungi kota New York, pekan lalu Trump fokus pada pentingnya memerangi kejahatan Dia diperkirakan akan mengadakan rapat umum dalam beberapa hari mendatang di negara bagian Michigan dan negara bagian Wisconsin Biden mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan mengunjungi Baltimore minggu ini Berhatiannya terpaksa beralih dari kampanye keupaya pemulihan di Maryland Setelah sebuah kapal kargo menabrak dan meruntuhkan jembatan Francis Scott Key pada hari selasa lalu Gubernur Maryland Westmore muncul pada hari minggu dalam acara State of the Union Jaringan Televisi CNN Dan menyebut kecelakaan tersebut sebagai pencana ekonomi nasional Karena rantai pasokan dapat terganggu sebagai akibatnya Bantuan segera senilai 60 juta dolar telah disetujui oleh pemerintahan Biden Setelah jembatan itu runtuh dan sebagian besar biaya pembangunan kembali juga diperkirakan akan dibiayai oleh pemerintah federal Untuk Veronica Balderas Iglesias dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano Hampir 6 bulan sejak perang Israel Hamas berkecamuk dan sandera Israel belum dibebaskan Muncul gerakan perlawanan di Israel terhadap pemerintahan Netanyahu Mereka bahkan menuntut diadakannya pemilu dini Berikut laporannya Puluhan ribu warga Israel berkumpul di luar gedung parlemen atau Knesset di Yerusalem pada minggu Ini merupakan unjuk rasa anti pemerintah terbesar sejak Israel memasuki perang pada Oktober Mereka mendesak pemerintah agar melakukan gencatan senjata untuk membebaskan puluhan sandera yang ditahan kelompok militan Hamas digasa dan menyelenggarakan pemilu dini Karen Saar adalah salah seorang pengunjuk rasa dan dia mengatakan Kami datang untuk melakukan unjuk rasa yang akan berlangsung hari ini sampai Rabu sore Tiga hari untuk memblokir Neset Ini merupakan minggu terakhir sesi parlemen karena mereka akan berlibur Ya, pada saat perang dan ketika kita masih mempunyai 134 sandera di Gaza Kami menyerukan kepada mereka, kepada pemerintah ini, untuk mengundurkan diri Ini adalah pemerintah yang berulang kali gagal Kini di mana konflik sudah berlangsung 6 bulan, perpecahan baru muncul Sehubungan kepemimpinan Netanyahu Meskipun sebagian besar warga Israel masih mendukung perang Girat Karif adalah anggota Knesset dari pihak oposisi Partai Buruh Ia mengatakan Rally ini memperlihatkan bahwa publik Israel bangun Yang jelas pada hari ini, 6 bulan sejak pembantaian pada 7 Oktober Agar Israel bisa menang, kita membutuhkan kepemimpinan baru untuk membawa pulang para sandera Sebagai tanggapannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah pid atau televisi minggu mengatakan Dia memahami penderitaan para keluarga sandera dan melakukan segalanya untuk memulangkan para sandera Netanyahu melanjutkan Seruan bagi pemilihan sekarang di tengah-tengah perang, sebelum kemenangan dicapai Akan melumpuhkan Israel paling sedikit 6 bulan Atau 8 bulan menurut taksiran saya Sekitar setengah dari sandera di Gaza sudah dibebaskan pada November tahun lalu Tetapi usaha para perunding internasional untuk memulangkan sandera yang masih tertinggal telah gagal sejauh ini Pada minggu perundingan dilanjutkan, tetapi harapannya tipis akan terjadi terobosan baru Hasil penghitungan suara pada pemilu daerah di Turki Menunjukkan partai yang beroposisi dengan Presiden Petahana Recep Tayyip Erdogan Unggul di kota-kota besar Turki Sementara popularitas Erdogan Anjlok analis menyebut keberhasilan kubu oposisi sebagai kemenangan yang fenomenal Turki memasuki lanskap politik baru pada Senin pasca pemilu Partai oposisi utama mempertahankan kekuasaan di kota-kota penting dan unggul besar di daerah-daerah lain Kemenangan partai oposisi menjadi pukulan telak bagi Erdogan Yang mengincar kembali kendali di daerah-daerah perkotaan itu selama kalah dari oposisi 5 tahun lalu Erdogan mengakui kekalahannya dalam sebuah pidato di hadapan para pendukungnya di markas besar partainya pada minggu malam lalu Kita tidak akan menentang keputusan bangsa kita Fatma Hanedar, pendukung Partai Keadilan dan Pembangunan atau AKP yang dipimpin Erdogan mengatakan Selama 20 tahun, segalanya melimpah dan sempurna Kami berhasil melewati pandemi Ada gempa bumi dan 11 provinsi hancur sekaligus Siapa yang membangun kembali? Orang yang memimpin kami bukan? Sementara itu, Onur Himeci, seorang akuntan Mengatakan bahwa ia tidak memilih AKP untuk pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir Kami tidak memilih mereka pada pemilu kemarin Jelas karena kondisi ekonomi dan janji-janji yang tidak ditepati Hasil penghitungan suara dari 90 persen kotak suara menunjukkan wali kota petahana Istanbul Ekrem Imamoglu dari Partai Republik atau CHP Memimpin dengan selisih suara yang cukup jauh di Istanbul Kota terbesar dan pusat perekonomian Turki Demikian laporan kantor berita pemerintah Turki, Anadolu Agency CHP menang di 36 dari 81 provinsi di Turki Termasuk di 5 kota terpadatnya Sedangkan AKP yang berorientasi Islam unggul di 24 provinsi Dalam pidato di hadapan para pendukungnya pada minggu malam Imamoglu mengatakan Bangsalah yang memberi perintah dan instruksi Bukan satu individu Para penguasa diperintah oleh bangsa Era di mana hanya satu individu yang berkuasa telah berakhir mulai hari ini Bergessen, analis politik dari Sabanci University Menyebut keberhasilan CHP yang berhaluan kiri tengah dalam pemilu lokal di Turki itu Sebagai kemenangan yang fenomenal Saya rasa para pemilih Turki mengirim pesan yang jelas kepada Erdogan Cukup sudah Terima kasih 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 Terima kasih.